Kejaksaan Negeri Kota Madiun menaikkan status dugaan korupsi di PDBPR Bank Daerah Kota Madiun. Jika sebelumnya penyelidikan oleh pidana khusus, kini naik tahap penyidikan umum. Kejaksaan bakal memanggil para saksi untuk kembali dimintai keterangan. Kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan kredit di PDBPR Bank Daerah Kota Madiun terus bergulir di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Perkara korupsi tahun 2019 tersebut telah naik ke penyidikan umum. Hal tersebut setelah terbitnya surat perintah penyidikan umum dari Kepala Kejari Kota Madiun, Bambang Pancawah Yudi. Kejari Kota Madiun, Bambang Pancawah Yudi melalui kasih intelijen Kejari Kota Madiun, Ahmad Heri Prasetyo mengatakan, tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Perkara korupsi pemberian kredit di PDBPR Bank Daerah Kota Madiun tersebut terindikasi perbuatan melawan hukum. Namun kejaksaan belum menyampaikan total kerugian negara kasus tersebut. Kita sampaikan perkembangan penanganan perkara tidak pidana korupsi, dugaan penyimpangan dan pemberian fasilitas kredit di perusahaan daerah Bank BPR pertama di tahun 2019. tahun 2019 telah ditingkatkan ke penyidikan, tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup, ada melawan hukum, indikasi melawan hukum, sehingga telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah menerbitkan ke tahap penyidikan, sehingga ini di umum. Terkait kerugian negara, kami tidak bisa sampaikan secara detail, karena akan dilakukan penghitungan oleh audit. Penyidik telah menjadwalkan pemanggilan para saksi pekan depan. Penyidik akan terus menggali fakta baru sesuai SOP yang berlaku. Kris Wanto, JTV, Madiun